Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke Surabaya nonton lumba-lumba, pulangnya mampir beli bola Sukses selalu pelimas pensaba, tukwujudkan pelajar Pancasila Kembali lagi di podcast kesayangan kita yaitu Dimensi, dialog menarik dan berisi Perkenalkan nama saya Bunga sebagai host pada episode kali ini Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Yaitu guru saya, guru matematika yang memiliki segudang prestasi Yaitu Bapak Hadi Sutrisno MPD Selamat pagi Pak Hadi Bagaimana kabarnya? Masih capek sebut Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Tapi ya betul kata Bunga tadi Capeknya masih belum hilang nih kayaknya kalau seminggu Bapak sebagai koordinator P5 ya Pak Apa saja sih Pak untuk persiapan dari P5 ini? P5 ini kan sebenarnya sebuah program baru ya di kurikulum merdeka Benar sekali Jadi alurnya panjang sekali Mulai dari persiapan kemudian pelaksanaan dan evaluasi Untuk tahap persiapan sendiri banyak hal yang dilakukan oleh sekolah Mulai dari menunjuk koordinator maupun fasilitator di masing-masing kelas Nah kan di kelasmu kan ada wali kelas Kemudian ada fasilitator lain yang semuanya ada 4 orang kan ya? Ya benar sekali Pak Jadi itu kemudian juga nanti Pada saat persiapan ini Jadi kami kumpulkan guru-guru Kemudian kami juga menyerap aspirasi dari siswa Kira-kira tema apa yang cocok dilaksanakan Kan ada 7 pilihan tema Sedangkan kita sendiri dalam 1 tahun itu minimal 3 tema yang dilaksanakan Nah sampai hari ini kan masih 2 tema ya kemarin Yaitu suara demokrasi dan kewirausahaan Sangat menarik sekali untuk temanya Pastinya dalam P5 ini terdapat tantangan juga ya Pak Untuk tantangannya apa sih Pak dari P5 ini? Oh banyak sekali dong Kita kan sudah melaksanakan 2 tema ya Tema yang pertama itu adalah suara demokrasi Sedangkan tema yang kedua itu adalah kewirausahaan Masing-masing tema ini tantangannya juga berbeda-beda Kalau yang pertama suara demokrasi itu Tema atau kita tahun pertama yang memilih tema itu Jadi yang suara demokrasi itu belum kita laksanakan sebelumnya Tapi kalau yang kewirausahaan itu sudah dilaksanakan sebelumnya Jadi kalau yang suara demokrasi Kami para guru awalnya itu gini Bunga Gimana Pak? Kayaknya gampang deh tema suara demokrasi ini Jadi teman-teman guru ini melaksanakan atau memilihnya itu Nomor 1 adalah suara demokrasi Ternyata Ternyata apa Pak? Malah lebih capek Lebih sulit Melaksanakan suara demokrasi ini Tapi saya selaku koordinator maupun fasilitator sendiri Gak apa-apa capek Yang penting kan murid-murid SMP 1 yang melaksanakan P5 bisa bahagia Bisa Mendapatkan pengalaman yang banyak ya Pak? Ilmunya banyak, pengalamannya banyak Jadi kalau tantangan apa saja ya Biar guru-gurunya saja lah yang istilahnya mendapatkan itu Yang penting siswanya bahagia Saya juga pas waktu untuk demokrasi ini Pak Saya sangat senang karena saya bisa mengetahui cara berdemokrasi Demokrasi Iya kan? Mulai dari membentuk KPU Kemudian membentuk panitia tingkat kelas Hingga pada saat pencoblosan Itu kan sebuah alur yang luar biasa Sangat luar biasa Menurut Bapak bagaimana respon atau antusias siswa dalam melaksanakan kegiatan P5 ini Pak? Wah luar biasa ya Bisa kita lihat misalkan ya Pada saat tema kedua kemarin Kewirausahaan Pasar Siptong yang kita beri nama Kalau kita memang dari tahun-tahun sebelumnya punya Apa namanya Brand ya Untuk P5 Kewirausahaan ini adalah Pasar Siptong Jadi Kalau tanya bagaimana Antusias Siswa-siswa Kamu sendiri merasakan Bagaimana misalkan dari awal ketika kita berkunjung ke KUB Salak itu kan Bagaimana mereka sangat bersemangat meskipun masuk-masuk ke dalam kebon Salak ya Penuduri Penuduri Banyak nyamuknya Tapi mereka sangat antusias Kemudian pada saat mereka pergi ke pasar Bagaimana antusiasnya Mereka berpanas-panasan di dalam pasar tapi tetap antusias Atau juga pada saat mempersiapkan stun pameran tuh Waduh itu yang paling senang ya Pak Ada yang sampai malam gitu ya Mereka disuruh pulang gak mau Belum selesai Pak stunnya gitu Iya benar Sampai pada saat kemarin gelar hasil karya itu mereka sangat antusias itu Puncaknya ya Pak Iya betul Lantas bagaimana respon dari Bapak Ibu Guru dan staff dari P5 ini Iya Yang pertama kalau tanya bagaimana respon dari Bapak Ibu Guru ya Yang pertama kan P5 ini adalah sebuah kewajiban ya Yang harus dilaksanakan Dulu belum ada di kurikulum-kurikulum sebelumnya gak ada P5 ini Nah jadi baru kurikulum Merdeka ini kita wajib melaksanakan P5 Masing-masing sekolah kalau SMP itu Tiga kali Tiga kali dalam setahun Nah kita kan di semester satu ini ambil dua tema Kemudian di semester dua itu ambil satu tema nanti Tema yang ketiga itu kearifan lokal Siap-siap aja gitu ya Siap-siap teman-teman sepanjang apa nih Sudah di spill dulu nih Tema ketiganya adalah kearifan lokal gitu ya Terus ngapain kearifan lokalnya ya nanti dilihat ya Aduh penasaran nih saya jadi siswa kelas 7 Jadi kembali lagi kalau bagaimana respon dari guru-guru Ya mereka senang mereka juga antusias gitu ya Mereka juga terlibat langsung gitu ya Bagaimana mereka menjadi fasilitator Bagaimana mereka membimbing Gitu kan Misalkan pada kemarin pada hari memasak kan Guru-gurunya tuh luar biasa itu Membantu sekali Pak Membantu sekali ada yang bantu Ngiris apa gitu ya Sangat luar biasa responnya Untuk pesan atau kesannya Hal-hal positifnya apa saja nih Pak Untuk P5 Wah Kalau tanya hal positif Gini Bunga Selama ini kita kan Belajar itu selalu di kelas Di kelas dan di kelas ya Iya benar sekali Pak Dengan mata pelajaran yang Ya itu-itu saja gitu ya Nah P5 ini Sebuah hal yang berbeda Wow berbeda Iya Kenapa Pak Jadi P5 ini lahir Dari kegelisahan Dimana apa yang sudah kita pelajari di kelas Itu tidak pernah kita praktekkan Dalam dunia nyata Nah P5 itu lahirnya dari sana Jadi ketika Siswa tidak pernah Mempraktekkan Keilmuannya dalam dunia nyata Maka nanti ketika dia benar-benar terjun Di masyarakat Dia akan kaget Kenapa? Nanti akan ada kesenjangan Antara Keilmuwan yang idealis Dengan situasi yang ada di masyarakat Nah Untuk meminimalisir itu Maka hadirlah P5 Jadi P5 ini adalah Bagaimana kita belajar Sebagai orang dewasa Ya kan? Ya benar sekali Sebagai orang dewasa Yang nantinya akan terjun Di masyarakat Misalkan kemarin Suara demokrasi tuh Kamu belajar Menjadi Pemilih Menjadi ketua KPU Menjadi Caleg Gitu kan Nah itu kan semua Hal-hal yang dilakukan oleh Orang dewasa Di dunia nyata sana Di dalam masyarakat sana Atau misalkan pada saat Kewirausahaan Pasar setong kemarin Kamu belajar Sebagai orang dewasa Bagaimana kamu Menjadi Entrepreneur Gitu ya Ya benar Pak Yang Memang Produk-produkmu Kamu buat dari nol Gitu ya Kemudian Kamu pasarkan Kamu hitung Berapa labanya Nah itu Semuanya adalah Sebuah praktek Yang akan Kamu Lalui nanti Kalau sudah Selesai Gak ada selesainya Tapi ya Kalau belajar Selesai bersekolah Setelahnya Seperti itu Jadi P5 ini Solusi dari Semua Kesenjangan Ya Betul Jadi P5 itu Hal-hal yang Abstrak Yang kamu Peroleh di Kelas Akan lebih Konkret Ketika diterapkan Dalam P5 Gitu Harapan untuk Selanjutnya P5 ini gimana Pak? Kalau saya pribadi sih P5 ini Sebuah Program pemerintah yang bagus Bagus sekali Pak? Bagus sekali Mengapa Pak? Ya itu tadi Jadi manfaatnya banyak Baik bagi guru Bagi sekolah Maupun bagi siswa Bagi orang tua siswa juga Manfaatnya sangat banyak Sekali Jadi Kalau tanya harapan Ya harapannya Program ini tetap ada Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Untuk tahun-tahun berikutnya Ya Dengan Kita tahu ya pastilah Kita melaksanakan P5 itu ada Belum sempurna Masih ada kurang-kurangnya Tapi Lambat laun nanti Misalkan kewirausahaan kita tahun ini Melaksanakan Tahun depan ada lagi pasar setong lagi Kita kan sudah belajar dari Tahun ini Apa kekurangannya Bisa kita Perbaiki di tahun depan Begitu seterusnya Sehingga P5-P5 yang dilaksanakan oleh SMP 1 ini Menjadi P5-P5 yang Semakin baik Gitu ya Dari tahun ke tahun Bahkan bisa menjadi Contoh Rule model Bagi Sekolah-sekolah lain Untuk melaksanakan P5-P5 Yang memang Kewajiban bagi sekolah Gitu Baik Untuk Saya sendiri kan Juga melaksanakan P5 ini Kesannya itu pak Saya sangat luar biasa Senang sekali Karena P5 ini Saya mendapatkan ilmu yang banyak pak Entah itu dari demokrasi Maupun Wirausaha Kalau kelasmu kemarin Pada saat kewirausahaan itu Buat apa? Membuat brolak Bronis salak Bahan utamanya ini Salak teman-teman Jadi Waktu pembuatan ini Saya bersama teman-teman Bergotong royong Gimana caranya ya Biar bisa Enak Gitu pak Bronis salak Itu kelompokmu Kalau kelompok lain di kelasmu Apa saja kemarin Ada puding jagung Dan juga kurma salak Laku semua tuh Alhamdulillah laku pak Wah Banyak untungnya berarti Alhamdulillah Ya jadi Sebenarnya P5 itu Tidak Tidak Fokus kepada produknya bunga Baik pak Jadi P5 itu Bukan Bukanlah sebuah bazar Bukanlah sebuah pameran Yang dilaksanakan Cuma sehari Tidak Apa dong pak? Nah Jadi P5 itu Titik fokusnya Kepada prosesnya Ketika kamu berkolaborasi Dengan teman-temanmu di kelas Bagaimana Membuat sebuah Bronis salak Kemudian bagaimana Kamu bisa Menerima pendapat orang lain Pada saat Suara demokrasi Itu yang lebih penting Daripada produk Akhirnya Benar sekali Maka namanya adalah P5 Project penguatan Profil pelajar Pancasila Itulah tujuannya Yaitu untuk Menguatkan Profil pelajar Pancasila Yang sama-sama kita tahu Itu ada 6 dimensi Itu Itu adalah tujuan utama Dari P5 Bukan menghasilkan produk Bukan mencari untung Sebesar-besarnya Itu nomor sekian Jadi yang Yang paling penting itu adalah Prosesnya Nah semua proses itu Nanti terekam Dalam rapot Masing-masing siswa Jadi Nilai sendiri Jadi P5 Ada rapotnya sendiri Nanti Jadi masing-masing siswa Nanti terekam Oh dimensi ini Sudah masuk kategori Apa bunga Bunga dimensi ini Sudah masuk kategori Apa Gitu Jadi yang paling penting ini Bukan hal produk Maupun untungnya Ternyata teman-teman Prosesnya Itu yang paling mahal Ketika misalkan Kamu di Sebelum melaksanakan P5 Istilahnya Masih belum bisa Atau kurang berkolaborasi Dengan teman-teman Sekelas Dengan orang lain Di P5 ini dikuatkan Kemampuan-kemampuan Seperti itu Nah semua dimensi itu 6-6 nya itu Harus ter-cover Dalam Tiga tema Yang akan kita laksanakan Dalam satu tahun itu Begitu Oke Pak Begitu ya Pak Ternyata P5 ini Nah makanya nanti Kamu Untuk tema yang ketiga ini Siap-siap aja Ini tema ketiga nanti Akan lebih panjang Daripada tema yang pertama Dan kedua Dan akan Istilahnya Dimensinya juga Lebih Banyak Tingkat kesulitannya Juga lebih sulit Pastinya lebih seru Aduh Saya penasaran ini Pak Pak Untuk kunci keberhasilannya Dari P5 ini apa Pak Banyak sih Bu Jadi Kunci keberhasilan Dari pelaksanaan P5 ini Ada banyak hal Yang Kita laksanakan Yang pertama Adalah Komunikasi Jadi sebelum Pelaksanaan P5 ini Kami para guru Juga Istilahnya Seperti rapat Menyamakan Persepsi Bagaimana Pelaksanaan P5 ini Kita tahu P5 ini kan ada Beberapa hari ya Tidak dilaksanakan Cuma sehari aja Jadi Masing-masing Fasilitator itu Harus paham Hari pertama itu Kegiatannya apa Hari kedua Kegiatannya apa Sampai hari terakhir Itu kegiatannya apa Jadi yang pertama Kunci keberhasilan itu Adalah Komunikasi Yang kedua Kunci keberhasilan itu Adalah Selain komunikasi Adalah Kita sebagai Panitia Tidak Anti kritik Jadi istilahnya Hal-hal yang kurang Misalkan Ada masukan-masukan Dari berbagai pihak Dari kepala sekolah Dari Fasilitator Dari siswa Atau dari orang tua siswa Kita perbaiki Di P5-P5 selanjutnya Jadi P5 yang dilaksanakan Itu akan semakin lama Semakin baik Gitu Kemudian yang ketiga Selain komunikasi Dan Kita juga open Terhadap Masukan dan kritik Yang ketiga Kunci keberhasilan itu Adalah Kita selalu memberikan Semangat Kepada Siswa-siswa Yang melaksanakan P5 itu Dalam bentuk apa Salah satu contohnya Adalah dalam bentuk Penghargaan-penghargaan Yang Diberikan di Akhir P5 Misalkan kan Kemarin kelasnya Bunga Dapat Kelas Dengan TPS Terbaik Itu Kemudian Ada juga Beberapa kategori Penghargaan yang lain Itu kan Lebih memotivasi Kepada siswa Untuk Melaksanakan P5-nya Dengan Semangat Mungkin itu saja Gak banyak-banyak Kunci keberhasilan Tapi kalau dilaksanakan Dengan benar-benar Insya Allah P5-nya bisa Terlaksana dengan Sukses Nah teman-teman Di dalam podcast ini Kita memiliki Tradisi Yaitu Berbalas pantun Mungkin Bapak punya Pantun Bapak duluan nih Iya Oke Jalan-jalan Ke Jakarta Saer Pulangnya Beli pepaya Saer Mari kita laksanakan P5 Saer Agar Spen Sabah Selalu Jaya Saer Saer ya Pak Untuk membahas Pancasila Oke Jangan lupa buat Subscribe Like Dan share Sebanyak-banyaknya Dan juga Ikutin terus Medsos Official dari Spen Sabah Sebelum kita akhiri Disini kita punya Jargon nih teman-teman Ikutin nih Pak Oke Dimensi Dialog Menarik Dan Berisi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax